Sejumlah ormas Islam dan OKP di Karimun meminta pemilik akun Facebook White Dove segera angkat kaki dari Kabupaten Karimun. Permintaan tersebut disampaikan terkait status di akun Facebook yang dinilai telah melecehkan Kitab Suci Al-Quran. Penghinaan Kitab Suci Al-Quran yang dilakukan seorang wanita yang dijuluki White Dove di akun Facebooknya membuat Ketua Ormas dan Ketua OKP di Kabupaten Karimun berkumpul untuk menyatakan sikap. Sejumlah Ketua Ormas meminta agar instansi terkait dan pihak perwenang menindaklanjuti kasus penghinaan dan pelecehan agama ini dengan serius. Ketua Syarikat Islam Kabupaten Karimun meminta White Dove karyawan Saipem tersebut segera angkat kaki dari Karimun. Kami mohon, barang siapa yang melakukan hal-hal yang seperti ini, ya mohon, diterputasi dari Karimun. Bukan kita arogan, bukan kita arogan, tapi sebagai Sokrati. Pernama Esa, kalau dia merasa warga negara yang baik dan bertoleransi dalam para agama, saya yakin dia tidak akan ngomong sejahat itu untuk menghina agama. Sementara Ketua GP Ansor Karimun, Sabri memberi waktu 1x24 jam kepada pemerintah setempat untuk melakukan mediasi dengan White Dove. Pihaknya telah mengetahui keberadaan White Dove di Kabupaten Karimun. Selain jadi burunan sejumlah Ketua Ormas, pemilik akun White Dove juga jadi burunan para netizen Karimun yang menginginkan White Dove alias Dewi segera angkat kaki dari Karimun. Dari Karimun Iwan Mohan dan Senal Abid, MNC Media melaporkan.